bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin singkat saja nanti akan kita teruskan dengan dialog, saya akan sampaikan dulu mungkin gak sampai jam 1 lah ya ya setengah 1 lah insyaallah bicara tentang fikih sholat itu memang ya boleh dibilang sangat luas nah ini bukunya aja setebal ini nih nah ini kalau mau cepat mungkin dibakar airnya diminum lah ya harangnya 1140 halaman segini nih bahasa Indonesia sih sudah enak dibaca cuma mungkin kalau cuma dibaca saja kurang meresap karena memang enaknya itu adalah didialogkan dan didiskusikan oleh karena itu saya punya sedikit apa namanya ini ya boleh dibilang rikasannya dari fikih sholat ini ya jadi saya membagi buku ini menjadi 6 bagian bagian yang pertama itu bicara dasar-dasar sholat dan dalam bagian yang pertama ini ada 9 bag ya pengertiannya meluruskan hikmah sholat hukum meninggalkan sholat waktu, tempat, syarat, rukun, sunnah dan dia membatalkan itu 9 9 kali mengaji berarti kalau ngajinya sebulan sekali ya 9 bulan ya 10 hari ini kemudian bagian yang kedua itu bicara tentang hukum-hukum sholat dan jamaah dan di dalamnya ada beberapa bug ya tentang imam, makmum, azan, ikhoma sholat jumat yang ketiga ini bagian yang besar juga ini yang mungkin sebenarnya sangat kita butuhkan yaitu sholat dalam berbagai keadaan karena sholat itu 5 wajib yang 5 waktu ya tapi keadaan kita kadang-kadang ya begitulah ada macet ada rapat ada berbagai macam keadaan ada resepsi perkawinan yang pas mazrib itu ya kan dan seterusnya pembahasannya juga lumayan banyak ada 8 ya sholat musafir di kendaraan mengkosor menjama mengkotok orang sakit dan sholat khauf ini yang 8 ini pak sholat khauf ini seumur-umur saya juga belum pernah ngerjain sholat perang masalahnya dan saya belum pernah perang kemudian yang bagian keempat ini nah kita ngomongin sholat-sholat sunnah ada banyak setelah jenis sholat sunnah tapi yang paling masyur yang ngoktamat disepakati pensyariatannya itu ya 14 lah kira-kira ada sholat rawatib kubliya bakdiyah ada tahayyatul masjid tarawih tahajid widir id duha istiqoro gerhana sholat jenazah istiqo ini jenazah sebenarnya bukan sholat sunnah sih ya sholat fardu juga sebenarnya fardu kifah ya jadi kalau jatuhnya per orang ya jadi gak wajib lah jatuhnya sunnah gitu ya sholat tasbih sholat hajat sholat taubat kemudian ini ada pelengkapnya juga hal-hal yang terkait dengan sholat secara langsung atau tidak langsung misalnya tentang khusyuk dalam sholat itu kayak gimana sih seharusnya gitu ya sujud sahwi ada tiga macam sujud ya sahwi tilawah syukur kunut ini yang sering orang pada berantem ada kunut subuh ada kunut apa itu witir ya ada kunut nazilah zikir dan doa sesudah sholat itu bagaimana boleh gak berjamaah atau sendiri-sendiri keras atau bisik-bisik bisa gak habis sholat Allahumma lantas jalan gitu ya misalnya gak baca-baca apa lagi dan bagaimana sih sifat sholat nabi yang sering diributkan itu gitu ya nah terakhir masih ada bagian ini khusus buat ini nih ibu-ibu ya sholat kaitannya dengan para wanita jadi bagaimana sih sholatnya para wanita itu kalau kaitannya misalnya haid gitu ya pakaian sholat bagi wanita itu bagaimana sholat berjamaah khusuanita posisi badusan wanita dan wanita mengimami laki-laki ini yang banyak dikembangkan oleh tarangan orang-orang yang ya dibilang liberal dan sebagainya jadi kira-kira begini ini kita baru ngomongin daftar isi nih pak dulu ngomongin isinya gitu ya udah setengah satu insya Allah jadi saya mau agak bingung juga nih kita mau bahas yang mana ini kira-kira ya kalau kita hitung judulnya saja ada 9 tambah 8 tambah 7 ini udah 24 ya 24 terus ini 6 tambah 14 udah 20 tadi 24 udah 44 tambah 5 49 49 49 itu kalau seminggu sekali kita bahas berarti 49 minggu itu setahun kira-kira kalau seminggu sekali ya kan kalau sebulan sekali ya ya hitunglah berapa gitu tapi kalau udah selesai bahas ini minimal udah jadi fukoha lah kira-kira gitu ya fukoha kelas shorak gitu nah kalau mau dibaca sendiri ada bukunya kayak gini ya ada apa namanya detail dan kalau mau dibahas ya kita gak bisa bahas terlalu buru-buru jadi kita pelan-pelan saja lah ya kita mulai dari yang dasar-dasarnya dulu ya kita mulai dari pengertian shorak dan pensyariatannya secara bahasa shorak itu artinya doa makanya dalam bahasa inggris shorak itu ya pray shorak itu praying gitu loh memang itu arti secara bahasa walaupun itu arti yang kurang tepat sebenarnya karena shorak itu artinya atau maksud dengan shorak itu kan bukan semata-mata doa tapi kalau secara bahasa shorak itu adalah doa ya itu di quran disebutkan khud min amualihim sodokotan ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat tutahiruhum watuzakihim biha yang mensucikan membersihkannya dengan harta zakat itu wasolli alayihim dan sholli itu perintah untuk shorak lah dan shorakkan lah mereka begitu jadi lah ini nabi Muhammad bismillahirrahmanirrahim eh Muhammad ambil harta zakat dari orang-orang kaya setelah kamu terima kamu shorak kamu shorak mereka wah kan bingung kita kok di shorak tiapa meninggal bagaimana ternyata pak shorak disitu maksudnya doakanlah gitu semoga dosa-dosamu rontok ya kan semoga zakatnya diterima jadi kata shorak artinya bukan disuruh shorak shorak kalau dalam bahasa ilmu fikih kita bilang shorak ya yang kita kenal inilah serangkaian ucapan dan gerakan ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam diniatkan sebagai ibadah ritual jadi banyak nih cuman kalau saya bandingkan antara ucapan dan gerakan dalam shorak itu bicara rukunnya ya Pak itu lebih banyak gerakannya daripada bacaan yang merupakan rukun tapi itu bacaan itu cuma ada empat ya apa itu yang harus tidak bisa ditinggalkan sama sekarang harus dibaca dalam shorak niat niat gak perlu dibaca usholi fargal maghribi itu ya lepas dari masyarakhi rafiah antara yang bilang sunnah mubah dan makruh gitu ya tapi semuanya sepakat seandainya gak dibaca usholi itu sholat tetap sah nah yang wajib yang rukun itu apa takbiratul ikhram dulu Allahu Akbar gerakan tangannya gak 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 merupakan rukun tapi ucapan takbiratul ikhram Allahu Akbar nah ini dia Pak dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam berarti takbir dan salam itu udah dua nah di dalamnya itu yang harus dibaca yang cuma surat al-fatihah dengan tahiyyat saja amin itu tidak harus maksudnya bukan apa bukan rukun misalnya gak dibaca pun gak apa-apa semua bacaan lagi setelah itu misalnya habis waladalun amin kemudian baca surat atau ayat-ayat tertentu gitu ya itu gak wajib waktu rukun itu tidak sujud itu semua bacaan itu hukumnya sunnah tidak ada yang wajib termasuk takbir berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain itu namanya takbir apa takbir intikal takbir berpindah gitu ya itu juga tidak wajib jadi kalau belajar sholat itu kalau bacaannya cuma empat itu aja Allahu Akbar surat al-fatihah tahiyyat dan salam udah selesai itu aja selebihnya itu cuma gerakan makanya orang belajar sholat lima menit selesai itu sebenarnya lima menit selesai kenapa? karena yang fatihah itu juga tidak wajib dibaca kalau dia jadi makmum makmum itu tidak perlu baca fatihah makanya orang mu'alaf baru masuk islam itu wah pak saya gak bisa sholat yaudah sholat jamaah aja kan gampang orang berdiri berdiri orang rupu rupu orang sujud nungging dia kan gitu ya bacaan fatihah karena ada imamnya dia gak usah baca fatihah lagi tinggal nampalin yang harus mau tidak mau itu attahiyatul nah itu attahiyatulillah atau attahiyatul mubarakatuh sholawatu payibatulillah itu nah itu itu memang wajib harus dibaca selebihnya ya Allah akbar kan gampang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gampang gitu jadi lima menit lah itu orang sudah bisa menggugurkan kewajiban sholat buat orang yang sama sekali buta misalnya Ahok itu tiba-tiba gitu ya pengen masuk islam gitu terus ya gak ada yang bilang amin ini lepas dari masalah urusan politiknya nih misalnya nyebut Ahok karena kan dia bukan muslim gitu kan misalnya gitu pak saya mau masuk islam dong yaudah bacaan dua kalimat syahadat gitu terus yang harus ngapain ya sholat kan gitu ya waduh saya gak bisa sholat yaudah ikut aja tuh orang di masjid pada sholat orang nunggik nunggik orang rupuk ikut rupuk terus bacaannya bacaannya cuma Allah akbar bisa kan bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa kan bisa gitu apa lagi fatihah nah diem aja dengerin aja imam yukacah itu selesai tinggal yang paling utama tuh tahiyat tahiyatul mubarakatuh itu aja udah itu yang yang rupun selebihnya sambil jalan belajar syukur-syukur tahu artinya nah yang syukur-syukur tahu artinya itu gak usah ahabda kita aja mas islam banyak gak tahu juga gitu ya cuman orang doa amin amin teriak penceng banget tapi gak paham juga sah gak orang sholat baca sesuatu tapi dia gak paham itu sah apa gak ya sah lah kenapa gak jadi gak sah kalau dibilang gak sah seorang Indonesia itu gak ada yang sah sholatnya itu kenapa gak ada yang paham juga itu baca apa itu kan sebenarnya baik pencariatan sholat semua agama samawi itu ada kewajiban sholatnya jadi kalau memang ahok itu benar-benar orang Kristen sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan kewajiban sholat juga semua Nabi lah orang Yahudi dan sebagainya itu semua agama samuih termasuk Nabi Adam semua Nabi itu mengajarin sholat hanya saja nanti teknis sholatnya itu yang beda-beda waktunya caranya ketentuannya macam-macam saya gak tahu Nabi Isa dulu sholatnya kayak gimana tapi perintah kepada Nabi Isa untuk sholat itu pasti nah kalau ternyata hasilnya tinggal-tinggal begini sama begini sama begini nah itu Allah-Allah itu bagaimana mungkin benar mungkin enggak walaupun saya agak ragu-ragu apa benar Nabi Isa sholatnya begini-begini doang gitu ya nah itu kan yang sekarang kita lihat pengikutnya Nabi Isa gak tahu benar gak tahu tapi yang pasti itu ada kemudian nah di zaman Nabi Muhammad s.a.w. wahyu yang turun pertama memang belum ngomongin sholat tapi begitu wahyu yang kedua turun itu sudah mewajibkan sholat cuman belum sholat lima waktu sholat malam wahai orang yang lagi berselimut bangunlah kamu di waktu malam sepanjang malam kecuali sedikit ngapain main gak play bukan kumillaila itu berdiri di malam hari maksudnya apa ya sholat jadi dari awal Nabi diangkat jadi utusan Allah itu sudah ada perintah sholat walaupun belum lima waktu nah kemudian sholat lima waktunya itu adanya di waktu israq mi'ron itu pada tahun kira-kira hampir menjelang hijrah jadi kalau Nabi 23 tahun masa hidup bukan masa hidup masa jadi rasulnya 23 itu kalau kita ambil tengah-tengahnya itu ya kira-kira tahun keberapa 23 bagi 2 itu berapa 12 tengah gitu ya ya tahun ke-12 kan tahun ke-13nya hijrah menjelang hijrah beberapa bulan sebelum hijrah itu kan Nabi naik ke langit israq mi'ron nah disitulah baru kemudian Allah mengganti kewajiban sholat yang tadinya malam hari kemudian diganti menjadi lima waktu itu bahkan sebenarnya waktu itu belum lima ya lima puluh sebenarnya tapi ya memang apa namanya kemudian langsung direvisi menjadi lima sholat malam menjadi sholat sunnah dan yang diwajibkan adalah sholat lima waktu nah tetapi jamaah sekalian yang menariknya walaupun peristiwa israq mi'ron itu menetapkan sholat itu lima waktu tapi ada catatannya bahwa sholatnya itu masing-masingnya masih dua rokaat dua rokaat waktu Nabi turun dari langit itu kan malam ya turun tuh paginya lah begitu subuh gitu ya dia turun mekah nah pas zuhurnya itu sholatnya masih dua rokaat asar dua rokaat maghrib dua rokaat isya' dua rokaat subuh dua rokaat jadi waktu itu sholat itu belum 17 rokaat masih dua 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 jadi masih baru lima lima waktu kali dua beratuan sepuluh ya sepuluh rokaat nah setelah Nabi Hijrah tahun kedua nah baru kemudian ada tambahan-tambahan zuhur dan asar serta isya' masing-masing ditambahi dua maghrib ditambahi satu dan subuh tidak ditambahi apa-apa akhirnya menjadi 17 rokaat jadi itulah proses penceriatan kalau dalilnya saya sudah cukup banyak ya dalam Al-Quran misalnya di gandeng antara sholat dengan zakat saja ada 32 ayat yang berbeda yang memerintahkan kita untuk sholat dan zakat kemudian ada ayat misalnya inna sholat yang paling utama itu hadisnya adalah yang terkenal dunia Islam Islam didirikan pada lima perkara salah satunya adalah mendirikan sholat serta hijma' dari seluruh para ulama bahwa sholat itu diwajibkan saya akan teruskan tentang hukumnya hukum meninggalkan sholat maksudnya lima waktu jadi ada hadis nabi bunyinya perjanjian antara kami dengan mereka mereka itu orang kafir adalah sholat siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir itu bunyi teks hadisnya begitu kemudian ada lagi antara seseorang dengan ke kafiran itu adalah meninggalkan sholat kemudian adalah para sahabat nabi tidaklah memandang sesuatu perbuatan bila dikerja tentu menjadikan dia kafir kecuali sholat banyak hadis seperti ini yang mengatakan batas islam dan kafir itu adalah sholat nah oleh karena itu hukum meninggalkan sholat itu seperti apa para ulama sepakat bahwa secara hukum di duniawi apabila orang meninggalkan sholat dalam pandangan mazhab Hanafi maliki syafi itu beda-beda kata mazhab Hanafi dia wajib dibunuh kemudian kalau ya kalau dia apa namanya sebagian lagi mengatakan tidak dibunuh tapi boleh dipenjara dan dipukul sampai dia mau sholat kalau tidak berjarak terus sedangkan dalam adhan maliki orang muslim kalau tidak mau sholat bisa hukumannya sampai dibunuh hambali juga boleh dibunuh ini hukum aslinya bukan di Indonesia di masa Rasulullah kalau di sini buruk-buruk dibunuh yang bunuh saja gagal sholat dia wajib kagal sholat main bunuh-bunuh saja ini hukum duniawinya sedangkan menghukum pokrawinya adalah itu dosa besar dan bahkan bisa jadi kafir dosa besar kalau meyakini masih meyakini kewajiban maksudnya gini orang itu tidak sholat jarang lah sholat kadang-kadang atau setahun sekali dua kali ada yang sholatnya hari cumat doang macam-macam lah sholatnya bukan setahari lima waktu tapi sewaktu-waktu sewaktu-waktu ingat sewaktu mau menghadap bertua sewaktu lagi dikejar KPK gitu-gitulah pokoknya itu sholat tapi kalau enggak ya lewat tapi kalau kita tanya pak sampai yang itu kadang-kadang sholat kadang-kadang enggak iya saya masih belum bisa lengkap masih bolong-bolong gini pak pertanyaannya sampai yang itu merasa sholat lima waktu itu adalah kewajiban atau bukan kewajiban gitu dalam hati itu masih meyakini ini kewajiban atau bukan terus jawabannya gini ya wajib sih pakai ada sih-nya gitu ya nah itu pak dia enggak kafir dia muslim cuma dosa besar doang ya dosa sih enggak cuma sih ya tapi maksudnya statusnya top islam kalau masih mengakui bahwa sholat lima waktu itu wajib cuman kan kenapa dia bilang ya wajib sih karena dia tahu bahwa sholatnya kadang-kadang sholat kadang-kadang enggak sholat gitu ya tapi kalau sampai dia mengatakan bahwa enggak lima waktu itu enggak wajib ya kalau kita butuh sama Tuhan ya kita menghadap tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu enggak meyakini bahwa itu adalah kewajiban itu pak kafir gitu keluar dari agama islam karena mengingkari sholat lima waktu yang merupakan rupun islam nah rupun islam yang lima itu pak ya walaupun enggak dikerjakan minimal dia yakin itu wajib itu dulu gitu masalah ngerjainnya nah dosa apa enggak dosa tapi kalau masalah dari awal sudah enggak meyakini itu adalah kewajiban agama emangnya sholat wajib ya kira-kira enggak gitu ya kan emangnya sholat puasa rahmatah wajib ya kira-kira yang mau-ngau aja gitu nah itu kalau sampai begitu pak nah itu yang sampai derajat keluar dari agama islam ini ngomongin hukuman duniawi ukrawi gitu ya nah bentuk hukuman fisik di akhiratnya itu kan ada neraka sakor ini kisahnya gini pak ini ayatnya surat al-mur dasir ayat 42-43 ceritanya ini kalau kita baca ayat yang sebelum dan sesudahnya ini menarik pak jadi kisahnya ini belum terjadi nanti setelah kiamat setelah ada surga neraka baru akan terjadi tapi Allah menceritakannya seolah-olah ini sudah terjadi ceritanya di surga itu nanti kita di pada kumpul teman-teman pada reunia ya dulu teman waktu masih sering ngaji sering di mesti sholat apa gitu kan wah ketemu nih gitu terus sambil tanya-tanya teman kita yang itu dimana yang itu dimana yang itu dimana di cek di surga gitu ya di searching ketemu kita reunian ketemu lah tapi ada satu orang teman mereka ini yang di searching itu gak nemu pak not found gitu loh iya gak ada setelah itu bukan error setelah itu ternyata begini tanya sama malaikat datang biasanya emang gak ada disini rupanya ini gak masuk surga pada kaget ya kok gitu kok gak masuk surga berarti dimana ya kalau gak di surga ya neraka gitu kan di neraka beneran iya kita bisa komunikasi gak karena surga itu fasilitas lengkap kata malaikat bisa jadi interlokal jarak jarak iya pakai suara bukan pakai teks pakai suara ya kan dan karena waktunya singkat jadi akhirnya yang ditanya poin-poin penting aja poinnya ini pak jadi orang-orang di surga nih teman-temannya yang di surga nanya kepada temannya yang lagi disiksa neraka katanya apa apa yang memasukkan kamu ke dalam sakor sakor ini nama neraka maka teman-temannya yang lagi di neraka itu menjawab kami dulu tidak termasuk orang yang menerjakan sholat jadi setelah di cek jadwal sholatnya pak maksudnya jadwal sholat yang dia kerjakan dengan yang dia tidak kerjakan itu ternyata banyak yang bolong yang tadi sehari harusnya lima waktu ternyata cuma sewaktu-waktu banyak bolongnya tapi kan mereka juga bingung kok segitunya sih Allah cuma sholat doang pakai perhitungan banget sampai disisiksa neraka sakor dan sebagainya rupanya rupanya mereka tuh menganggap enteng sholat fardu dianggapnya sholat fardu itu seperti sholat sunnah kalau ada waktu ya oke lah kita sholat kalau gak ada waktu ya gak apa-apa kan Tuhan maha pengasih maha penyayah gitu kan yang penting istighfar yang penting banyak sedekah yang penting baik sama tetangga sholat itu kan urusan hati kalau merasa pingin sholat ya sholat kalau gak ya gak gitu Pak tuh itu pemikiran sableng kayak gitulah yang membuat mereka itu pada masuk perakasakor itu salah konsep pemahaman tentang sholat dia pikir sholat lima waktu adalah sholat sunnah yang kalau lagi pengen boleh dikerjakan kalau lagi pengen bisa ditinggalkan dan diganti saja dengan sedekah gitu loh dengan apa namanya ya bayar shakat kasih anak yatim ternyata enggak kenapa karena satu kali sholat lima waktu kita itu ternyata kursnya itu tinggi dia itu tidak dihargai dengan rupiah tapi dihargai dengan euro jadi kalau ngomong satu rupiah itu enggak ada nilainya Pak tapi kalau satu euro wah itu tinggi berapa ya 17 17 ribu ya ya pokoknya gitulah mahal kenapa kau bisa begitu ngomongin tadi Pak yang namanya orang nabi lagi mikrod itu itu Pak kalau dibilang dalam peristua mikrod nabi diperintahkan sholat lima waktu itu enggak tiba-tiba ujung-ujung lima waktu Pak aslinya itu bukan lima waktu aslinya lima puluh lima puluh sehari semalam bayar nih sehari semalam kita ini punya waktu kan 24 jam kalau dalam 24 jam harus kerjakan lima puluh berarti rata-rata itu kita ngerjain sholat setiap 30 menit sholat Pak 30 menit sholat 30 menit sholat 30 menit terus gitu seumur hidup sampai mati nah terjadilah dalam hadis suhaib muslim itu disebutkan bahwa dikurangi 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 dan kalimatnya mengurangi itu begini bahwa perintah Allah yang lima puluh waktu ini tidak mengalami perubahan tetap Anda diwajibkan mengerjain lima puluh itu wajib cuma atas kasih sayang Allah kamu Muhammad cukup ngerjain lima yang lima puluh sudah terkafat jadi kewajibannya terima puluh cuma kalau kita udah ngerjain lima lima puluhnya sudah tercover nah matematikanya berarti kalau kita kerjain lima gugur itu yang lima puluh kewajiban kalau kita gak sampai lima ngerjainnya sehari cuma empat sungguhnya lewat berarti berapa sholat yang lewat 10 sholat hilang nah satu sholat itu ternyata bernilai 10 jadi begitu gak kita kerjain satu waktu sholat itu siksaannya 10 kali jika gitu nah baru mereka tahu wah ternyata sholatnya wajib dia mati dengan membawa catatan sholat yang bolong itu apa boleh buat mati muslim dikuburkan di pukuran islam dibacain pahlilan apa segala macam lah gitu sesuai di orang islam tiap hari orang doain kirimin fatihah tapi masuknya terakasakor kenapa dosa sholatnya kebanyakan nah dia harus melewati dulu masa-masa tidak enak ya tergantung berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan kalau satu kan sama dengan 10 anggaplah sekali gak sholat disiksa sehari misalnya begitu di neraka sekali gak sholat maksudnya 10 hari di neraka gitu kan nah kalau dia gak sholatnya 2 tahun pak tahun 365 ya kan kali berapa kali 3 tahun nah berapa kali 10 waktu ya berarti lama gitu loh gak bisa masuk neraka pagi sore keluar itu gak bisa gitu ya mungkin 15, 20, 30 tahun lah di neraka itu dibakar dulu dikepukin dulu di apa dan sebagainya disitulah kemudian teman-teman yang di sholat pada tanggit lu kenapa gak masuk sholat ternyata rakotnya merah nah ditanya kenapa kok merah karena nilai agamanya merah karena ikhlas dia ya itu nilai sholatnya nah kisah ini belum terjadi pak sekarang ini belum terjadi ini kisah nanti yang akan datang future tapi diceritakan di zaman sekarang maksudnya apa Allah ingin memberitahu ini sholat gak main-main wajib mesti kudu dikejar yang kedua ada istilah lembah wail di neraka wail itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Wa'un ya fawailun lil musallim itu sering diterimakan dengan celakalah orang yang sholat tapi sebenarnya kata wail itu sendiri adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam comberannya jahannam jadi orang itu kalau luka kan bernanah gitu ya busuk gitu ya nah itu dibuang ke comberannya itu tempat apa namanya ya kubangan yang ada di dalam neraka jahannam itu namanya wail nah orang yang sholat itu akan diceburkan ke dalam wail itu ya comberannya neraka jahannam kenapa kok dia sholat tapi diceburin disitu alladhinahum an sholatihim sahur orang yang lalai lalai pak nah lalai disini banyak orang terjemahin secara semaunya lalai itu kalau kita lagi sholat lupa mudah empat apa baru tiga ya itu dianggap lalai gitu jadi lupa ada sudut sahwi lalai itu kalau kita lagi sholat tiba-tiba ingat kunci yang dari tadi kita cariin gak ketemu baru ingat wah disitu itu nah gitu ya kan banyak orang menerjemahkan seperti itu bayangin pak orang disuruh ingat terus gak boleh lupa dan kalau sampai lupa masuk neraka jahannam gak masuk akal jadi yang dimaksud dengan lalai disini bukan itu pak bukannya tidak khusyuk orang itu gak bisa dipaksa untuk khusyuk itu gak bisa lagian khusyuk itu apa ada teman saya jadi ustad gak pernah belajar agama tapi jadi ustad ketika di nerangin khusyuk saya istighfar berkali-kali dia bilang apa khusyuk itu anda tidak ingat apa-apa terus udah berapa rokaan ya gak penting yang penting sama Allah ini ngarang pak khusyuk itu gelap hitam gak kelihatan apa-apa tidak ada sesuatu hanya ada satu titik cahaya dan itu ada tulisan Allah nah ini ngarang pak begitu ngarang namanya khusyuk itu apa dan bagaimana gampang siapa orang yang paling khusyuk sendiri ya kalau sholat Rasulullah kan Rasulullah sholat itu orang yang paling khusyuk di dunia itu Rasulullah apakah Rasulullah kalau sholat gak ingat apa-apa gak merasain apa-apa enggak Rasulullah sholat sambil gendong bayi ya kan Rasulullah sholat sambil mendengar ada suara tangis bayi dan beliau percepat sholatnya beliau lagi sujud tiba-tiba cucuknya nangkring di atas pundaknya lagi sujud lah sehingga gak bangun-bangun dan jamaah pada bingung ya Allah kenapa gak bangun-bangun jamaah itu sampai mau angkat kepala gak berani karena belum denger Nabi takbir gitu ya walaupun ada satu sahabat yang rada-rada bandelan dikit dia angkat juga kepalanya gitu kan dia pengen tahu karena dia penasaran katanya dulu pernah kejadian kayak gini juga Nabi lagi sujud gak bangun-bangun ternyata jibril lagi turun bawa wahyu dia penasaran pengen dia jibril kayak apa ini kejadian juga yang kedua kan dia angkat kepalanya anak kecil dia kirain jibril tapi kok jibril kecil begini gitu kan ternyata dia lihat ya si usen si cucu nangkring disitu kan yaudah dia sujud lagi yang lain kan gak tahu cuma dia doang yang tahu begitu sholat kalau saya sholat orang-orang pada tanya ya rasul ada apa kok tadi sujudnya lama jibril turun ya dia mesin-mesin jibril usin loh lagi nangkring disitu dan rasul bilang ini cucu saya lagi nangkring disini saya gak mau bangun takut dia jatuh meletak kepala geluan gitu kan jadi ya Nabi itu ketika sholat bukannya tidak ingat apa-apa bukannya gelap kontemplasi itu ngarang Nabi gak kayak gitu nah terus kaitannya dengan ayat ini gimana kok orang yang lalai masuk neraka wail lalai disini bukan lalai dalam arti tidak kusuh lalai itu maksudnya sehari lima waktu yang dikerjain cuma dua itu lalai namanya itu gak dikerjain lalai ditundang gak sampai lewat waktunya itu lalai ya kan cuman gara-gara macet ah ntar deh saya kerjakan di rumah aja saya foto gitu misalnya itu lalai namanya gitu mestinya dia turun ya kan cari wasjid cari mushollah kenapa maghrib itu cuman sampai masuk isya kalau masuk isya dia masih jalan terus itu namanya lalai gak apa-apa masuk lembah wail gitu sederhana aja terus gimana pausaknya turun ya cari tempat sholak gitu contohnya bukan disini pak disini mah orang beriman semua ini kulamak semua nah itu hukuman akhirat itu ada neraka sakor ada neraka jahannam buat orang yang tidak sholak baik sekarang kalau orang sudah terlanjur meninggalkan sholak harus ngapain gitu ya ya pertama taubat dulu pak namanya juga kita bikin salah ya kita damai deh sama Allah ya Allah maafin deh gitu ya tapi cukup gak taubat saja tentu saja tidak karena meninggalkan sholak itu sama juga kita ngutang oleh karena itu kita wajib ganti ya kan gini pak nih pak samsul nih deket banget sama saya saking deketnya saya bilang pak samsul saya butuh duit banget nih gitu ada gak 20 juta habis bulan nanti nanti saya bayar gitu karena beliau percaya langsung aja transfer gitu kan begitu habis bulan ditelepon pak gak ngangkat dia sms pak gak jawab dia tangin ke rumahnya gak gak ada dan sebagainya terus begitu sampai 2 tahun gitu ketemu-ketemu di jempatan saya bisa bilang begini pak samsul saya mohon maaf banget gitu ya juga kita lupakan satelah masalah diantara kita gitu ya saya minta maaf iya saya maafin utang gimana utang tetap ya kan masa utang lewat joba enak aja jadi yang namanya di maafin di maafin tapi kalau utang tetap harus harus di bayar jadi bayarlah salat itu dan untuk itu juga kita perlu memperbanyak pahala karena kita udah bikin salah ya sekarang kita tumble ibarat katanya pak dinding rumah kita jebol ya kalau jebol itu batahnya pada rontok pak itu gak bisa ditutup pakai kriplek dipasih gorden dikasih lukisan itu gak bisa ya dipasang dulu batahnya setelah dipasang di plaster habis plaster diaci jadi diaci dicat kalau perlu kita kasih wallpaper biar cakep gitu kan nah gitu maksudnya jadi gak cuman sekedar kau buat udah istighfar yang banyak udah kasih zakat yang banyak enggak tiga itu harus kita kerjakan pak taubatnya iya todoknya iya baru berbanyak pahala nah kalau cuman berbanyak pahala doang itu kagak nendang pak ya kagak nendang maksudnya apa gini satu kali sholat yang kita tinggalkan katakanlah subuh kita gak kerjain dan lewat begitu saja itu pak gak bisa diganti dengan sholat tahajud sepanjang malam sampai subuh itu gak bisa gak level karena yang satu wajib yang satu sunnah sunnah itu gak bisa buat membayar yang wajib mau bukti nih saya kasih tau rasulullah itu pernah ketinggalan waktu subuh karena beliau kecapean malam perang dan sebagainya subuhnya kesiangan pak jadi kira-kira matahari udah agak tinggi jam 9 gitu baru bangun gak sendirian rame-rame itu kalau daerah rumah saya orang sholat subuh jam 9 itu dibilang murtad jemur pantat kesiangan tapi jangan takut dulu ternyata rasulullah itu pernah mengalaminya pak nah orang pernah mengalaminya nah apa yang beliau lakukan saat beliau bangun apakah beliau kemudian malamnya tahajud sampai subuh enggak enggak apakah beliau perbanyak sholat obliyah bakliyah enggak sholat duha enggak terus ya sholat subuh ngilangin sholat subuh berarti gantinya adalah sholat subuh walaupun waktunya sudah rewan nah nabi juga pernah enggak sholat suhur asar maghrib dan isya karena perang enggak mungkin lah untuk dikerjakan sholatnya maka beliau ganti di tengah malam sholat apa ya sholat yang ditinggalkan itu apa tadi duhur asar maghrib isya dikerjakan waktu malam berjamaah bersama para sahabat di masjid nabawi nah begitu pak jadi intinya adalah meninggalkan sholat shardhu itu suatu hal yang dosa besar tapi kalau kita masih meyakini kewajibannya kita tidak kafir ya cuma dosa besar doang dan kalau sudah terlanjur ya tobat kotok perbanyak pahala itu ngomongin tentang meninggalkan sholat sekarang kita masuk ke bab 4 cepat bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 waktu sholat ini aslinya tadi sudah saya ceritain ya telah difardukan kepada nabi sholat malam beliau diserapkan 50 sholat kemudian dikurangi hingga tinggal 5 sholat saja lalu disuruhkan wahai muhammad perkataan itu tidak tergantikan ya kan ketetapan saya yang 50 waktu tidak terganti tapi dengan sholat 5 ini saja bagimu sama dengan 50 kali sholat ini dadirnya maka oleh karena itu sholat itu kemudian diwajibkan cukup 5 saja dan waktunya kemudian ditetapkan jadi gini waktu malam disebutkan 5 waktu saja itu nabi bilang deal yes langsung pulang tidak nanya sholatnya kapan saja itu tidak disebutkan jadi ya sudah begitu besoknya pas waktu lagi matahari tergelincir ini istilahnya tergelincir emang bahasa Indonesia puluh matahari tergelincir itu maksudnya apa ginjak kulit piksanya apa bagaimana gitu kan di atas kepala kita persis geser sedikit ke arah barat itu namanya zawal bahasa arahnya bahasa memek kita itu yang tergelincir gitu ya nah pas waktu lagi matahari begitu tiba-tiba jibril turun bers ke hampan nabi nabi lagi tidur-tiduran siang fayilullah namanya kumya muhammad bangun bangun nabi ada apa ini waktunya untuk mengerjakan sholat kemudian nabi sholat sebagaimana jibril sholat yang waktu itu masih 2 roka gitu kan sudah selesai bers jibril hilang ya kan sampai kemudian panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu ya asal itu ya itu jibril turun lagi nah bilang bangun ya muhammad sekarang waktunya untuk sholat kemudian sampai matahari terbenam jibril turun lagi sekarang waktunya sholat maghrib gitu kan sampai kemudian mega yang berwarna merah ini bukan mega tapi apa namanya langit bagian barat itu yang warna merah itu asyafakul ahmar gitu ya itu sudah hilang jadi kelam malamnya itu ya itulah waktu sholat isya dan kuliah isya itu bersambung sampai waktu sholat subuh jadi dalam sehari semalam pak waktu sholat itu semua saling nempel kecuari antara subuh dengan zuhur ini kalau kita buat kira-kira ini adalah garis horizon bumi ya gitu ya ini jam 12 siang ini jam 6 pagi ya bukan jam 6 sih matahari terbit ini matahari terbenam ini matahari ada di bawah bumi gitu ya maka yang namanya zuhur itu adalah begini pak ketika matahari dari sini sampai ke sini ini kira-kira kalau ingat 90 derajat ini berarti separohnya 45 derajat ya gitu nah asar itu adalah ya dari sini sampai ke sini sampai bulatannya matahari itu menghilang di balik horizon nah gitu kemudian antara berikutnya adalah maghrib profe isya nah kira-kira mataharinya di sini jadi matahari di sini orang yang ada di atas tanah ini udah gak melihat matahari tapi percikan cahaya matahari masih terlihat di awan-awan gitu begitu berkasnya hilang ya padulannya hilang maka sudah masuk isya dan isya itu matahari di balik bumi sampai nanti kira-kira posisinya hampir sama dengan di sini isya ini adalah subuh dan subuh itu adalah ketika matahari nah begitu dia terbit kelihatan bulatannya maka selesailah waktu subuh nah sedangkan dari sini sampai ke zuhur itu tidak ada sholat fardu yang ada sholat sunnah seperti ishrop duha macam-macam lah begitu ya filosofinya ini kan waktunya produktif kerja jadi gak usah sholat tak sholat kalau udah zuhur saja kira-kira seperti itu nah jamaah sekali ya tadi kan kita ngomongin waktunya ini rentangnya luas ya Pak ini 3 jam 3 jam 1 jam ini bisa sampai berapa lama ini sampai ketemu subuh kan kalau matahari misalnya jam 7 subuh jam 5 aja dari jam 7 sampai 5 itu udah 10 jam 9 jam lah kira-kira begitu subuh kira-kira 1 jam itu rentangnya cukup luas sebenarnya nah afternya afternya begitu masuk waktu sholat kita sudah mulai sholat tapi rentang ini boleh dikerja untuk sholat jadi pada saat itu boleh ditunda ya sebagaimana sabda nabi sholat di awal waktu akan mendapatkan keregoan dari Allah di tengah waktu dapat rahmat dan di akhir waktu mendapatkan maaf dari Allah dimaafkan sah sah jadi kalau hadis yang lain mengatakan begini orang yang sholat di awal waktu itu seperti orang berkurban kuntang ya kan agak telat berkurban sati agak telat berkurban kambing agak telat ayam telur lama-lama telur cicak sebelah doang kalau bicara sahnya sah tapi kalau ngomongin pahala engkau dulu gitu kan bedalah antara orang yang belum azan pun sudah numpang di masjid nungguin imam dateng dia sholat tahiyatul masjid dia sholat wudhu dia sholat bla 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 semua dia edika begitu datang azan kemudian dia dengerin azan dia jawab azannya dia sholat sunnah qobliyah itu pak 27 derajat gitu beda dengan orang yang sholat begitu dia selesai salam langsung azan berikutnya nah itu ya sholatnya sah cuman ya gak 27 derajat 2,7 gitu ya beda satu digit gitu kira-kira nah jadi jamaah sekalian itulah ya menunggu sholat itu kadang-kadang bagus kadang-kadang dihancurkan diantara contohnya adalah ketika tidak ada air ketika menunggu jamaah gitu ya ini nabi ini pernah sholat isya itu kadang-kadang dimundurkan kadang-kadang dipercepat maksudnya begini kalau orangnya baru 2-3 soft nabi gak buru-buru tapi kalau udah penuh ayo jalan kayak angkot lah gitu kalau 4-6 4-6 jalan gitu tapi kalau baru 2-3 nanti dulu gitu ya ada juga kadang waktu tertentu ada tabrit istilahnya nabi bila dingin sangat menyengat menyegarkan sholat tapi bila panas sedang menyengat beliau membutuhkan sholat jadi sholat zuhur itu maksudnya pak itu kalau di madinah sekarang ini pak madinah itu 52 derajat celcius panasnya minta ampun ya dan di zaman nabi belum ada asli apa segala macam itu kalau udah musim panas kayak sekarang dingin ya pak nabi suruh bilang azan tapi setelah itu kata nabi tambahin sholatnya nanti aja kalau dikit lagi asal gitu jadi nanti menjelang asal baru pada datang pak untuk sholat zuhur dan setelah itu sholat asal kenapa karena kalau sholatnya pas jam 12 siang pas lagi meletek kayak gini orang bisa pada jatuh dehidrasi dan sebagainya maka nabi nanti saja itu istilahnya tabrit kemudian pada waktu buka puasa tentu saja harus sholat dulu eh harus buka puasa dulu baru sholat mendingan makan ingat sholat apa mendingan sholat ingat makan itu mendingan makan ingat sholat jadi makan dulu ya tergantung termasuk juga kalau makanan sudah terhidam ini makanan sudah terhidam nih kita udah siap-siap menyantap terkata yang punya rumah ya kita sholat dulu aja iya itu gak boleh pak udah maker itu hukumnya jadi gimana makan dulu kalau makanan sudah terhidam gitu kan itu yang paling keselin pak kalau lagi ceramah buka puasa ini lagi ceramah nih kan udah aus-ausnya udah lapar-laparnya panitia di belakang udah kelontang-kelonteng kelontang-kelonteng itu sop itu kuah sate kemana-mana gitu kan begitu masuk maghrib kata panitia ya makan kurmas satu aja meminim air seteguk kita sholat dulu ntar bermakan gitu kan saya bilang setelah bisa langsung pulang aja lah saya bilang makanya gitu gak terbat buang-buang air buang-buang air itu juga gitu pak jadi mendingan sholat kebelak gitu ya apa mendingan kita tunaikan dulu hajat kita walaupun sholat kita jadi terlambat nah itu pilihannya ya tentu yang lebih utama adalah sholatnya ditunda gitu ya baik selanjutnya satu saya akan berikan kesempatan untuk tanya jawab Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas pavaran dari sholat yang akan membekali kita untuk membelajari fikir-fikir kedepannya yang tadi sudah dibaparkan silahkusnya sampai enggak bisa 3 tahun ke depan untuk secara detil baiklah terus ke dalam informasi juga A'adun juga sekarang sudah mulai dekat dengan rumah fikir beliau itu belajar rumah fikir di sholat nah sekalipun beliau juga istiqlal membeli-beli tausya bersama dengan rumah fikir Alhamdulillah yang kedua informasi juga di perusahaan kita Minamas juga ada departemen compliance yang sekarang sudah mulai merampau ke dunia walakhir Pak Yodi itu sekarang yang mempelajari fikir terutama dari ya online nah sekarang di level 1 kalau ada tanya-tanya ke masalah compliance mengenai akhirat tanya ke Pak Yodi suara nolong ya benar-benar ini berkahan dari Minamas juga departemen compliance kita dual gardan dunia walakhir baik itu aja mungkin pada waktu setengah jam saya ambil tanya jawab Assalamualaikum Ustaz saya tadi Ustaz mengatakan yang yang orang yang masuk neraka santral kemudian Ustaz juga bilang yang ada orang yang kalau pengen sholat sholat terus hati yang penting dan itu kan itu konsekuensinya di akhirat itu masuk neraka gitu Ustaz nah kemudian ini saya ada saudara yang dia dulu belajar pesantren entah bagaimana kemudian dia bilang sampai pada pengakuan bahwa kalau saya pengen sholat sholat jadi sampai kepada yang Ustaz bilang tadi bahwa kalau dia saat masih mengakui kewajiban sholat dia kan masih muslim gitu tapi sudah pada tahap bahwa yang penting hati aja gitu nah itu kan ada hukum di dunia dan di akhirat juga di akhirat kita udah jelas sedangkan kalau dihukum di dunia dia saudara kita dan saudara saudara yang relatif kemudian masih masih mengaku islam tapi tidak sholat nah hukumnya apakah pada saat meninggal gitu itu kita sholati atau yaudah karena itu adalah fardu kifaya ya biarkan aja orang lain yang menyalatkan kita sebagai saudara ngeliatin aja atau bagaimana gitu saya rasa itu Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi gini yang saya tampilkan tadi ini kan hukum duniawi di tengah hukum islamnya tegak di negara islam hukum islamnya tegak jadi kalau ada orang yang kayak tadi itu dia ngaku islam tapi dia gak ngerjain sholat itu bisa dilaporkan kepada kodi kepada hakim ya tentu dengan berbagai macam saksi pembuktian bla 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 dan nanti hakim akan nanya benar anda gak sholat iya pak kenapa males pak gitu ya apalah macam-macam alasannya itu hakim akan meminta dia untuk mengerjakan sholat ya kan kalau gak ancaman hukumannya itu bisa sampai pada hukuman mati menurut madhab maliki syafi'i hambali tapi kalau menurut Hanafi pak sebagian bilang ya hukuman mati tapi sebagian lagi gak gak boleh dihukum mati dia hanya bisa dipenjara saja atau dipukul atau gimana tapi gak boleh dihilangkan nyawanya ini ngomong hukum positifnya di negeri yang memang berlaku hukum islam nanti itu pak untung lebih ngerti lah begitu ya nah kalau masalah tadi saudara kita dia gak pernah sholat matinya dalam keadaan apa pertanyaannya gini dulu dia masih mengakui gak kewajiban sholat itu kalau dia masih mengakui cuman dia ogah aja berarti dia status hukumnya tetap islam nah kalau dia gak mengakui nah ini yang dia masalahkan dia gak mengakui kewajiban apakah langsung tiba-tiba berubah status hukumnya gak bisa pak karena penetapan dia masih islam atau tidak itu bukan kita yang menyimpulkan yang menyimpulkan adalah majlis hakim di pengadilan 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 islam ya kalau pengadilan negeri gak ada apalagi pengadilan agama gak ada lagi itu kalau masalah nikah talak kerujuk gitu ya gitu-begitu ini pengadilan majlis lukotok dalam syariah islam kalau dia sudah statusnya adalah tertuduh tidak sholat dan tetap nyayar gak mau sholat nah hakim itu nanti ketuk balut ya anda kafir oh dah gitu kan karena udah dapet status kafir ya gak usah disolatin tapi dalam kehidupan kita sekarang majlis pengadilan kayak gitu gak ada dan kita tidak bisa melakukan pengadilan secara sepihak atau trial by the press misalnya itu gak boleh ya maka statusnya gak bisa dibilang kafir walaupun kita lihat sendiri sih dia gak ada sholat tapi siapa yang berhak menetapkan dia kafir itu adalah majlis hakim yang terhormat nah oleh karena itu ya kita tetap menganggap dia sebagai muslim fasik doang lah gitu kira-kira pengakuan memang mengaku ya saya gak gak sholat lah gitu gitu dia ngaku gak sholat oke tapi dia mengakui gak bahwa sholat itu sebenarnya wajib itu poinnya dia gak mau aja gak mau kan tapi kalau ditanya wajib gak wajib sih gitu kan paling jawabnya gak juga gak juga saya wajibnya yang penting hati saya baik gitu gak wajib gitu karena dulu saya dia memang dulu entah bagaimana dulu seramati apa di sekolah islam entah bagaimana kok jadi begitu iya emang tapi intinya begini pak kalau seandainya kita mau sholatkan tidak dosa sah kalaupun kita tidak sholatkan kita juga tidak dosa kenapa kan tadi fardunya bukan fardu'ain fardu kifaya gitu nah cuman biar tidak timbul fitnah nih pak biar tidak timbul fitnah kalau pandangan saya sholatin aja sholatin aja diterima alhamdulillah gak diterima ya gak apa-apa tapi sholat kita tetap berpahala buat kita cuman kesonannya gagah nyampe biar gak sampai timbul fitnah kan kasihan anak-anaknya cucunya keturun aja dan sebagainya karena seolah-olah kita menfonis eh kakek lu tuh ya kagak sholat gue kagak sholatin dia kalau mati gitu itu kan menghukum sebenarnya kan nah kita tidak berada pada posisi sebagai hakim sebagai judge yang kemudian menjatuhkan fonis gitu enggak tapi kalaupun kita ragu-ragu gak mau sholatin ah gitu ya cari alasan yang enak waduh saya lagi ke luar negeri apalah gitu lah gitu kan bisa gitu diatur ya kan baik ada lagi pak ya selamat datang walaikumsalam walaikumsalam Pak Ustadz tadi dijelaskan bahwa yang di depan ini ya komunikan suatu itu dari tiga masyarakat ini Nabi Malik Yabal itu kirisannya ada di bunuh pak iya nah yang ingin saya tanyakan apa persimbang atau dasar dari masyarakat ini sampai dengan kebunik ter kiris terperangnya itu bunuh ini itu pertama terus yang kedua tadi Pak Ustadz juga jelaskan mengenai apa membuat sholat mungkin bisa dijelaskan pak lebih detik-detik seperti apa misalnya kalau kita sholat kan kita pernah nanti pak gak sholat belum udah lama-lama dulu kan mungkin kita udah gak tau lah ilisnya yang mana gitu itu bagaimana cara kita mengkodoh ini mungkin bisa baik jadi kalau masalah halal darahnya itu kan ya tadi kan hadisnya sudah begini pak ya kan dari awal gitu kafir ya kan orang tidak sholat kafir ya kan orang tidak sholat kafir nah orang kafir itu dalam hukum Islam murtad keluar dari agama Islam itu hukumannya memang hukuman mati dalam hadis Nabi Dhu yang sangat terkenal dan sahih juga tentunya ada tiga perkara yang membuat seorang itu menjadi halal darahnya tiga hal gitu nah la yahillu damimri'in muslimin illa bi'ihda salasir tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari tiga sebab apa annafsu bin nafsi membunuh nyawa maka nyawa dibayar dengan nyawa itu hukuman mati ya kan saya kira di hukum positif kita juga masih berlaku kan Jessica itu sekarang lagi di ancang dengan pasal berlapis hukuman mati itu hukum Islam begitu juga sebenarnya yang kedua sayyibuzani orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina itu hukum rajang ya kan dan yang ketiga ini dia nih atari kulidinihi al mufar ya udir jama'ah orang yang meninggalkan agamanya keluar dari agama Islam secara terang-terangan menyatakan saya murtad nah kemurtadan itu salah satu indikatornya adalah mengingkari kewajiban sholat nah gitu maka kalau dia ingkar berarti dia murtad kalau dia murtad berarti halal darahnya gitu lah tapi itu ancaman terberang gak tiba-tiba teman kita kagak sholat nih kita tungguin ya 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 begitu habis waktunya ya enggak enggak itu gaya maksudnya gak begitu lah orang kalau murtih hukum gak begitu caranya itu Jessica belum tuh belum tuh kena hukuman mati juga dia bisa misalnya difonis mati pun dia bisa banding ya kan bisa apalagi dia kasasi kalaupun difonis di tingkat mahkamah agung juga dia masih bisa apa peka minta atrasi apa segala macem gitu itu kan ancaman hukuman terberatnya gitu tapi kondisi hukuman itu pernah dijalankan gak Pak pada zaman di masa Rasulullah enggak 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 pernah terjadi ini yang menarik Pak atau walaupun tadi kan saya kasih tau orang yang berzina ya di masa Rasulullah tidak pernah ada orang berzina itu dihukum mati kalau pakai saksi tapi kalau pakai pengakuan ada tiga kasus cuma tiga kasusnya pengakuan itu maksudnya gini ya Rasulullah saya minta dihukum mati dihukum mati dihukum mati pokoknya hukum matilah kenapa saya zina mana buktinya enggak ada buktinya tapi perut saya hamil gini-gini gitu kan nah akhirnya setelah minta berkali-kali-kali tapi boleh yaudah dirajam itu cuma ada tiga kasus gitu sementara yang dirajam gara-gara ada saksi empat orang kan salah satu syarat paling dasarnya itu kalau orang dilaporkan berzina dan mau dihukum rajam itu harus ada empat orang saksi dimana empat saksi itu harus melihat dengan delapan bola mata dia kalau ada satu matanya picak itu enggak sah gitu loh ya kan dan melihatnya harus bersama-sama dalam waktu yang sama delapan bola mata itu melihat secara bersamaan kalau Anda cara melihatnya bagaimana lewat lubang lubangnya ada berapa ada satu nontonnya ganti ya ya empatnya kita rajam malah saksinya yang dirajam malah gitu karena tidak memenuhi prosedur gitu jadi susah itu bahkan yang dilihat itu bukan orang lagi bergelut di bawah selimut enggak harus melihat bagaimana kebuaran laki-laki masuk dalam kebuaran perempuan dengan delapan bola mata itu ya dimana melihatnya emang kita pameran enggak gitu kan jadi sepanjang masa Rasulullah itu gak pernah ada orang dihukum rajam gara-gara dilaporkan dia berbuat zina kalaupun ada cuma tiga kasusnya dan itu semua berasal ikror pengakuan gitu nah itu ada barunya tersendiri nah maka kalau pertanyaannya adalah pernah gak ada orang dihukum mati di masa Rasulullah gara-gara dia tidak sholat enggak pernah jangankan dia gak sholat pak dateng gak dateng sekali sholat mau dibakar rumahnya emang nabi ya kan sampai dia gagal sholat bahkan yang munafikun yang pada gagal sholat itu pun gak ada satupun yang dihukum mati emang nabi orang munafik di Madinasi cukup banyak sekitar tiga ratusan orang ya kan cuma disindir-sindir doang sama nabi kalau mereka mau sholat sholatnya malas tidak kamu ilah sholat kamu kusalah tapi belum ada kasus satupun orang munafik itu yang dipenggal kepalanya kenapa? kata sholat dia gak ada pak ini ancaman saja tapi implementasinya hampir tidak pernah terjadi baik ada lagi oh ya yang berikutnya ya kodok ya pak ya jadi kan dasarnya gini pak nabi pernah gak sholat subuh kesiangan apalah latar belakangnya yang penting ini kan gak sholat bayar kan ngebayarnya itu ya gak nunggu besok sih gak nunggu lusa ngebayarnya saat itu begitu beliau bangun ya beliau sholat subuh gitu kan yang zuhur asan maghrib isya gak dikerjakan itu beliau bayar begitu beliau sudah sempat karena tadi kan perang waktu perang gak mungkin lah sholat nah begitu perang usai ya beliau sholat itu aja sih yang ada kasusnya kalau sampai bertahun-tahun gak ada sholat di zaman lebih juga gak ada kasusnya pak gitu loh ya kita oh ya gak nunggu zaman sekarang ada orang islam gak sholat bertahun-tahun gitu tuh zaman kita makanya kalau ditanya petunjuk dari nabi gimana caranya ngebayar utang yang segitu banyaknya ya gak ada contohnya tapi logikanya tetap bahwa yang namanya utang harus dibayarkan gitu ya dan bayarnya tidak perlu waktunya tuh misalnya kalau subuh harus bayarnya subuh kalau maghrib harus bayar enggak enggak sama aja kita datang ke bank waktu kita mau pinjem duit ke bank waktu itu cairnya sih pagi jam 9 gitu nah begitu kita micil harus jam 9 juga atau boleh siang boleh sore yang penting pas jam bukanya bank kan bebas ya kan gak harus pada jam yang sama maka kalau orang punya hutang sholat katakanlah misalnya sebulan dia gak sholat misalnya gitu ya murtab dia sebulan gitu misalnya terus masuk islam lagi dia gak tetap harus bayar tuh hutangnya nah bayarlah untuk sebulan itu sehari kan 5 waktu ya kan nah sehari itu ada 5 kalau sebulan kan 30 30 kali 5 bisa begini bang ini abis sholat zuhur tadi ya waktu senggang nih ah ke masjid ah sholat zuhur 4 rokaat salam sholat asar 4 rokaat salam sholat maghrib 3 rokaat salam sholat isya 4 rokaat salam sholat subuh 2 rokaat salam dah dapet 1 hari contren nanti habis asar banyak waktu nih kerjain lagi ah contren 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 gitu malam nih di rumah lagi mau sholat tahajud ah selain tahajud tambahin ah dapetlah 3 hari lumayan contren 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 gitu pak nah kita bekerja aja dengan waktu itu yang penting kita punya daftar contrengan gitu ada progress recordnya biar gak biar gak kelebihan dan juga jangan kurang gitu lebih sih penting tapi kalau kurang jangan gitu kan nah itu yang kita buat tapi ini buku-buku rahasia gak boleh ada yang tau anak kita liat yeh wapak lagi bayar hutang ya katanya gitu ini harus pribadi jangan cerita sama orang jangan bangga dengan dosa-dosa gitu kan dosa itu harus kita keep sendiri saja dan kita bayar ya Allah ini saya bayar nih gitu nanti pak di akhirat begitu kitab sholat kita dibuka sama malaikat gitu kan tebal karena kan umur kita berapa tahun gitu kan nah lo ini banyak yang bolong nih kata malaikat eh maksud meraka gitu kan kita bilang sabar malaikat dikebet balikannya nah itu bisa diganti kok diganti nah maka kebisorga-sorga gitu gitu kalau gak percaya jajalin aja nanti ya selainnya dia bilang begini ah gak percaya itu ngarang aja gitu ente gak percaya ente masuk ke akhirat dulu ya kan terus kalau tiba-tiba kata malaikat sebenarnya ente gak usah ganti gak apa-apa sih ente kan udah tawab gitu kan ya jadi saya percuma dong bayar sholat begitu banyak ya enggak sih semua yang kita bayar itu gak sia-sia pak itu jadi tambahan pahala dan gak ada cerita orang di akhirat itu sedih gitu kenapa ada sedih kebanyakan pahala gak ada ya naik kita jadi aturan jemen kelas festival gitu ya ngemper gitu di sorga ya dapet lah kondominium dapet apa dengan tambahan pahala tadi gak rugi juga sebenarnya istilahnya seandainya memang harus dibayar kita udah bayar seandainya gak harus bayar pun kita jadi punya tambahan pahala gak ada orang nangis-nangis kebanyakan pahala di akhirat itu gak ada yang nangis-nangis itu kekurangan pahala gitu jadi teknisnya bisa dikerjakan kapan saja yang penting pak segera bayar secepatnya kalau bisa ya kalau bisa tuh jangan mati dulu sebelum bayar gitu nah kalau udah lulas semua mau mati mati deh kita seserah gitu kan kira-kira begitu baik mungkin maksud saya mungkin pertanyaan memperjelas oleh pak Ibrato bagaimana bilang untuk mengkodok sholat yang telah kita berarti kita lupa berapa jumlahnya iya atau yang kapan yang kita tinggal pada masa lalu itu jadi gini pak sama dengan kalau kita ke bank mau pinjem duit kan bank minta surat jaminan ya apa nih jaminannya tanah gitu kan ya kita kasih nih sertifikat tanah saya punya rumah disana tanahnya sudah sertifikat gini-gini apa bank langsung terima dia kirim dulu orang bank itu ke tempat kita kan di apa namanya di survei terus di dinilai berapa harganya itu apa namanya appraisal di appraisal ya dikira-kira lah ditaksir gitu kira-kira ini pasarnya berapa ini untuk tahun segini kan nah nanti kalau misalnya jaminan sampai berapa 10 tahun berarti harga tanahnya sudah naik kira-kira nanti NGOB-nya naik berapa itu ada ada ilmunya gitu ketahuan kan di appraisal walaupun gak sampai detail banget tapi ketahuan lah minimal yang dia pinjem itu gak akan melebihi dari harga yang dia kasih jaminan kan gitu itu yang kita lakukan pak appraisal ya kita gak bisa istiqoro ah kenapa mau nanya sama Allah berapa tuh saya ngerti-ngerti gak bisa gitu loh ya namanya itu ya kita harus hitung-hitung sendiri ya kan kalau kata khalifah Umar hasibu'an infusakum qobla'an tuhasamu hisablah dirimu muhasabah saya itu lebih suka menyebut kata muhasabah untuk yang beginian kita ingat-ingat sholat berapa yang tinggalan itu kita ngitung itu bukan muhasabah di masjid sholat berjamaah imamnya nangis-lamis kita juga ikut nangis mata sembab habis ngapain habis muhasabah terus sholat udah diganti belum emang gak diganti ya ya elah nih orang gak ngerti agama kenapa dia sering ikut renungan renungan-renungan renungan nangis-nangis doang tapi utang yang bakalan ditanya nanti dia gak utang atik dia gak tau ternyata itu utang harus dibayar gitu jadi yang namanya muhasabah kalau benar-benar pandangan saya itu bukan ya mulai di masjid mana gitu ya terus imamnya baca surat yang panjang yang nangis-nangis sebenernya sih kita awalnya gak nangis pak cuma karena depan kita nangis karena nangis pilih nangis semua nangis aduh gak enak juga kalau gak nangis nangis ah gitu kan bagus pak nangis itu bagus cuma masalahnya begini itu dosa kita udah kita hitung belum gitu ya kalau belum ya gak bisa cuma nangis-nangis luar menangis dosa-dosa dosanya apaan gak tau pokoknya banyak ya bukan begitu ini ada dosa yang harus dibayar utangnya nah dibilang muhasabah itu mengevaluasi koknya dihitung kira-kira berapa solat yang kita tinggalkan berapa harus kita ganti puasa yang kita tinggalkan berapa harus kita ganti diganti gak boleh gak gitu loh gak cuma ya Allah maaf pak ya Allah maaf pak nangis-nangis kata Allah maafkan maafkan utang bayar maafkan doang gak tetap harus ada yang dibayar nah oleh karena itu appraisal jadi misalnya ini kira-kira ya kalau saya jumlahkan kira-kira mungkin ada kali setahun lah saya gak solat nah gitu pak ketemu angka itu berani ya setahun gak solat oke berarti kan 395 kali 5 nah bikin jadwal ya jadwal apa bayar utang diam-diam aja gitu pagi-pagi kek malam-malam kek waktu lagi solat orang sih temen kita katanya buh rajin banget solat duha awal dia gak tau udah lumati gue udah utang tau gak nah itu pak kita rahasiakan aja yaudah berapa rokaat ya solat yang mau dibayar solat apa suhur ya suhur 4 gitu loh tinggal temen kita bingung lu solat duha kok 4 rokaat pakai tayat awal lagi gitu kan dia gak tau kita lagi bayar utang nah gitu pak jadi itu yang kita bayar semoga tertutup lah jangan sampai kurang ini masih ada yang banyak nih kalau ibu-ibu saya kasih tau nih pak ibu-ibu ini kasus yang sering terjadi ya berangkat dari rumah belum haid terus sampai kantor ya jam segini nih lagi mau solat zuhur tiba-tiba masuk ke WC ya keluar darah haidnya saya tanya solat zuhurnya tetap wajib apa gugur sudah masuk waktu dalam setelah dua heran belum sempat solat zuhur begitu mau solat zuhur haid itu solat zuhurnya sudah wajib apa gugur boleh gak solat zuhur gak boleh terus gimana ya tunggu nanti begitu sudah selesai haid seminggu kemudian itu zuhur yang lewat diganti nah sekarang coba ingat-ingat diganti gak tuh pada pikirin dah itu ya setelah itu ada yang terlupa dari mengenai waktu solat beberapa ustadz ada yang bilang sampai batas waktu isyak itu gak sampai subuh nah itu dalilnya apa mungkin sampai pertengahan sepertik 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 jam 12 jam 12 itu udah akhir waktu soat isyak banyak sekali yang kita gak tau ustadz yang dasarnya apa selama ini saya memang masih berdoman gak boleh lebih dari jam 11 atau jam 12 untuk mengajakan soat isyak berarti kalau udah lewat dari jam 12 kodoknya kapa ya itu jam 3 jam 2 ya berarti pun gak cuma dosa aja artinya begini waktunya tetap terbentang sampai subuh gitu ya cuma nanti ada khilafiyah disitu ada yang mengatakan enggak sampai 2 per 3 malam ya kan nah kalau udah lewat dari itu ini udah waktu darurat istilahnya begitu sahnya cuma sampai 2 per 3 maksudnya yang di ya tanpa dosalah gitu tapi kalau lewat dari itu itu sudah berdosa sebagian ulama mengatakan begitu sebagian lagi sudah tidak sudah bukan waktunya maka dia sudah berdosa tapi ya kalau udah lewat ya tetap harus kerjain sama aja kita ke maghriban di jalan itu ya nyari masjid gak ketemu macet dan sebagainya sebagainya begitu kita mau sholat maghrib ya isah gitu terus gimana yang kita lakukan ya kita tetap sholat maghrib kan ya gitu cuma dosa dalam hal itu nah jadi ada 2 pendapat untuk masalah subuh itu ada yang mengatakan waktunya sampai sholat subuh beneran masih boleh sholat isya tanpa dosa nah ada lagi yang mengatakan bahwa waktunya hanya sampai 2 per 3 malam malah ada yang 1 per 3 malam kalau 2 per 3 malam berarti kan misalnya malam kita anggap dari jam 6 sampai jam 6 2 per 3 nya berarti jam 2 malam kalau 1 per 3 malam berarti ya baru sampai jam 10 dan 11 itu sudah 1 per 3 malam sudah habis waktunya nah kalau mau gak ada silafiah ya percaya sholat isahnya di awal waktu selesai gak ada urusan gitu cuma kadang-kadang kan ada orang yang kemaleman ketiduran kecapean kelupaan dan sebagainya sebagainya gitu kalau saya lebih cenderung mengatakan begini selama masih ada yang lebih membolehkan dan itu dalilnya kuat dan para ulama yang juga punya pendapat seperti itu ya kenapa tidak karena ukuran ketebalan iman kita masing-masing kan beda-beda ya ada orang yang dia gak bisa kerjanya itu misalnya dia penjaga kartis tol gitu ya dia mulai kerja dari jam 6 maghrib sampai selesai ntar jam 2 malam dia gak bisa keluar dari situ terus kita bilang yaudah berarti yang terbosa tiap hari kenapa gak sholat isah padahal masih ada pendapat yang mengatakan sampai subuh masih boleh nah dalam konteks itu kita gak bisa paksa dia dengan pendapat yang paling merat ya kan kita bisa kasih dia pendapat yang masih membolehkan gitu baik ada lagi Pak? atau sudah cukup? cukup saya dirah ya jam 6.12 mungkin kalau masih ada tambahan bisa ditanyakan secara informal nanti sampai beramatamat dengan justru baik jajak bawahkan atas keusiannya jajak bawahkan